Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Deddy Awan Kali ini kita akan berbagi mengenai evaluasi dan jawaban BJOK kelas 2, tema 2 Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya Langsung saja, kita mulai Soal yang pertama Otot yang kuat akan membuat titik-titik Perhatikan pilihan jawabannya di bawah ini A. Badan sehat dan bugar B. Badan sakit dan bugar C. Badan sehat dan lemas D. Badan segar dan malas Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1 adalah A. Badan sehat dan bugar Langsung saja, kita lanjut Soal nomor 2 Gerakan yang salah dapat menyebabkan apa? Yang ditanya gerakan yang salah pada olahraga ya Dapat menyebabkan apa? Perhatikan pilihan jawabannya di bawah ini A. Sehat A. Sehat B. Bugar C. Cidera D. Capek Jawabannya adalah Kita masuk soal nomor 3 Kekuatan otot lengan digunakan untuk apa? Kita lihat pilihan jawabannya Kekuatan otot lengan digunakan untuk Ya, jawabannya adalah B. Yaitu untuk mendorong Kita masuk soal nomor 4 Berolahraga teratur Dapat membuat badan menjadi apa? Kalau kita berolahraga dengan cara Atau secara dengan teratur Dapat membuat badan kita menjadi apa? Kita lihat pilihan jawabannya Sudah pasti jawaban yang benar adalah Ya, jawabannya D yaitu sehat Kita lanjut soal nomor 5 Jalan sambil mengangkat lutut Berguna untuk melatih apa? Kalau kita biasa berjalan sambil mengangkat lutut Ini berguna untuk apa? Kita lihat pilihan jawabannya A. Otot tungkai B. Otot lengan C. Otot pinggang D. Otot leher Yang benar jawabannya adalah A. Otot tungkai Kita masuk soal nomor 6 Jalan di atas balok titian Atau kayu Berguna untuk melatih apa? A. Kekuatan B. Keseimbangan C. Kecepatan D. Kelemahan Jawabannya adalah B. Keseimbangan Kita masuk soal nomor 7 Agar jasmani tetap sehat dan bugar Berlatihlah dengan apa? Agar jasmani kita ini tetap sehat dan bugar Kita harus berlatih dengan apa? Perhatikan pilihan jawabannya di bawah ini A. Acakan B. Sangat jarang C. Sian malam D. Teratur Sudah pasti jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 adalah Ya, yaitu D. Dengan teratur Jadi, agar jasmani kita tetap sehat dan bugar Berlatihlah dengan teratur Kita lanjut soal nomor 8 Latihan kekuatan otot lengan Dorong tembok B. Jalan jinjit C. Berdiri satu kaki D. Menyundul bola Perhatikan lagi Pertanyaannya Latihan kekuatan otot lengan Dan tungkai dapat dilakukan dengan apa atau bagaimana? Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 adalah A. Yaitu mendorong tembok Kita masuk soal nomor 9 Keseimbangan yang dilakukan di tempat Tanpa mengubah gaya keseimbangan Adalah penertian dari titik-titik A. Keseimbangan dinamis A. Keseimbangan non-statis C. Keseimbangan statis D. Keseimbangan non-dinamis Jawaban yang benar adalah C. Keseimbangan non-dinamis C. Keseimbangan non-dinamis C. Keseimbangan non-dinamis C. Keseimbangan non-dinamis Kita lanjut soal nomor 10 Sikap awal latihan berdiri dengan dua kaki jinjin adalah A. Duduk selonjor B. Berdiri tegak C. Duduk bersipu D. Berdiri satu kaki Jawabannya adalah B. Berdiri tegak Sampai disini pembahasan soalnya Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa